Murai Batu Traosaka mengatasi penyakit sebagai usaha sampingan di teras rumah. Usaha sampingan adalah cara cerdas untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Jika Anda adalah pecinta burung dan memiliki pengetahuan tentang perawatan Murai Batu Traosaka, memulai usaha sampingan yang fokus pada penyakit burung ini di teras rumah bisa menjadi peluang yang menarik. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana Anda dapat mengatasi penyakit Murai Batu Traosaka sebagai usaha sampingan yang menguntungkan. Murai Batu Traosaka, burung yang bernilai tinggi. Murai Batu adalah salah satu burung kicau yang paling diminati di kalangan pecinta burung di Indonesia. Traosaka, dengan suara yang istimewa dan keunggulan dalam berbagai kompetisi kicau, termasuk jenis burung yang sangat dihargai. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang penyakit yang dapat memengaruhi Murai Batu adalah aset berharga. Mengapa memilih teras rumah? Mengatasi penyakit Murai Batu di teras rumah memiliki beberapa keuntungan. Lingkungan terkendali, Anda dapat mengatur dan mengontrol lingkungan kandang dengan mudah, memastikan kesehatan burung-burung Anda. Kemudahan akses, akses ke kandang dan pengamatan burung lebih mudah di teras rumah daripada jika kandang berada di luar. Pendapatan tambahan, selain merawat burung sendiri, Anda dapat memberikan konsultasi kepada pemilik burung lainnya yang menghadapi masalah penyakit yang sama. Langkah-langkah memulai usaha penanganan penyakit Murai Batu di teras rumah. Pendidikan dan pelatihan, pastikan Anda memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyakit yang umumnya memengaruhi Murai Batu. Pelatihan tambahan tentang perawatan burung juga bisa berguna. Peralatan dan fasilitas, persiapkan peralatan medis, obat-obatan, dan fasilitas yang diperlukan untuk merawat burung yang sakit. Ini mungkin termasuk kandang isolasi dan alat pemeriksaan medis. Studi pasar, lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pemilik Murai Batu dan seberapa besar permintaan akan layanan penanganan penyakit ini. Izin dan perizinan, pastikan Anda memiliki izin dan perizinan yang diperlukan untuk memberikan layanan perawatan dan penanganan penyakit hewan. Pemasaran, membangun reputasi dan menjalankan kampanye pemasaran untuk mempromosikan layanan Anda adalah langkah kunci untuk mendapatkan klien. Menghasilkan pendapatan dari penanganan penyakit Murai Batu. Konsultasi, tawarkan konsultasi kepada pemilik Murai Batu yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi penyakit burung mereka. Perawatan medis, berikan perawatan medis kepada burung yang sakit. Ini mungkin termasuk diagnosis, pengobatan, dan pemantauan. Obat dan produk, jika Anda memiliki pengetahuan tentang produksi obat atau produk perawatan burung, pertimbangkan untuk menjualnya. Kesimpulan, mengatasi penyakit Murai Batu Terah Osaka sebagai usaha sampingan di teras rumah adalah cara yang baik untuk menggabungkan hobi dengan pendapatan tambahan. Dengan pengetahuan yang tepat dan peralatan yang sesuai, Anda dapat membantu menyelamatkan burung-burung ini dari penyakit dan memberikan layanan berharga kepada pemiliknya. Pastikan Anda selalu mematuhi regulasi yang berlaku dalam industri ini untuk menjalankan usaha Anda secara legal dan efektif.